Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa salam jumpa kembali di channel saya untuk video saya kali ini saya vlog saat berlibur di kota Solo yaitu tepatnya pada hari raya Tri Suci Waisa itu cuti bersama pada hari Kamis sampai minggu kemarin pada bulan ini jadi kegiatan saya berangkat dari rumah pada pukul 7.00 dan berharap nanti sampai di kota Solo saya akan melaksanakan sholat Jumat di masjid yang viral saat ini di kota Solo yaitu Masjid al-Sayed dan ternyata sampai di kota Solo untuk akses masuk ke Masjid al-Sayed pada pelaksanaan sholat Jumat sudah ditutup karena sudah penuh jadi saya ke plan B yaitu melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Kraton Kasunanan Surakarta jadi setelah melaksanakan sholat Jumat pada siang ini saya lanjutkan untuk wisata kuliner di kota Solo yaitu tempatnya di depot makan atau rumah makan yang legend atau sudah lama ada di kota Solo tempatnya di Jalan Selamat Ryadi yaitu rumah makan adem ayem jadi setelah wisata kuliner saya melanjutkan untuk jadwal agenda saya menuju ke hotel yang sudah saya pesan karena ketika berlibur ke kota tempat wisata kalau sedang weekend ini kalau pesan langsung biasanya sudah penuh jadi kemarin sudah pesan melalui aplikasi jadi masih mendapatkan tempat atau kamar yang masih free yaitu di hotel margangsa jadi setelah beristirahat di tempat bermalam saya untuk agenda di kota Solo saya lanjutkan untuk malamnya yaitu jalan-jalan di depan balai kota Solo yang saat ini ini oleh wali kota Surakarta atau wali kota Solo masjid dan ini dirubah sedemikian rupa sehingga di depan balai kota Solo ini menjadi tempat nongkrongnya masyarakat atau warga masyarakat kota Solo ataupun warga dari luar kota Solo yang ingin berwisata di kota Solo setelah dari depan balai kota malamnya saya lanjutkan untuk melihat atau menonton wayang orang di Taman Sriwedari jadi untuk destinasi wisata di kota Solo ini sangat banyak pilihan pemirsa untuk kita kunjungi jadi setelah menonton wayang orang saya kembali ke hotel beristirahat dan paginya saya lanjutkan untuk berolahraga pagi di stadion Manahan stadion Manahan sendiri ini juga saat ini di renovasi sedemikian rupa jadi bagi warga masyarakat kota Solo stadion ini merupakan tempat yang sangat menarik untuk berolahraga pagi atau bagi wisatawan yang ingin melihat perubahan dari stadion Manahan dan fasilitas fasilitas fasilitasnya atau tempat di sekitar stadion Manahan juga banyak kuliner jadi paginya ini saya lihat berolahraga pagi di stadion Manahan sambil kulineran dan untuk siangnya saya lanjutkan di tempat Pura Mangkunegaran Pura Mangkunegaran Pura Mangkunegaran sendiri juga barusan di renovasi oleh Bapak Wali Kota Solo jadi di tempat Pura Mangkunegaran saat ini juga banyak pengunjungnya Pura Mangkunegaran juga merupakan salah satu tujuan destinasi wisata di Kota Solo Oke Pemirsa ikuti saja kegiatan saya di video saya ini demikian saja dulu narasi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Pura Mangkunegaran Masuk Terima kasih telah menonton